Shhh! Shhh! Aaaaah! Cuma nyuruduk! Aduh! Di belakang juga ada lagi! Mas! Mau pulang, ayy! Aaaaah! 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 Aduh! Ternyata... Kerbo itu nyuruduk baju merah tuh Saya pikir cuma mitas Ternyata beneran! Wey! Wuh! Waaaah! 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 Nyepur enggak! Basah iya! Tuh! Kerbau adalah hewan yang hidupnya berkelompok Biasanya setiap pagi gini mereka keluar dari rumahnya masing-masing dengan kelompoknya berjalan menuju hutan untuk cari makan. Saya juga mau ikutan nih. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Kampung Kerbau, inilah julukan yang cocok untuk kampung Bulak Pepe di Ngawi, Jawa Timur. Jumlah kerbau di sini lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Wah ini kelompok yang lain nih, baru pada datang tuh. Ternyata banyak banget loh. Ini baru sebagian kecil ya Pak? Waduh, ini dia mau kenalan kali ya Pak? Aduh, dikejar. Oh bajunya merah, salah kostum. Berarti jangan deket yang itu ya Pak? Kerbau-kerbau di sini diternak dan digembala secara tradisional. Setiap penggembala, biasanya menggembalakan antara 15 hingga 30 ekor kerbau. Ternyata kerbau itu nyuruduk baju merah tuh. Saya pikir cuma mitas, ternyata beneran. Menggiring kerbau menuju hutan tidaklah mudah. Banyak kerbau yang keluar dari rombongan dan harus digiring kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Nah, di sini nih mereka biasanya diumbar untuk cari makan. Ternyata setelah sampai sini kelihatan lebih banyak tuh. Karena mereka berkumpul di sini semuanya dari beberapa kelompok. Ini belum semuanya keluar padahal loh. Ini hiburan kalau lagi nemunin kerbau-kerbawanya makan. Bapaknya mainan itu tuh. Itu pohon tapi bisa bunyi kalau diketak-ketak. Oh kalau nggak kenal takut ya? Sebenarnya saya pingin tuh ngelus-ngelus kerbau yang kecil. Tapi kayaknya ibunya galak deh. Padahal saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan ganggu anaknya. Tapi namanya naluri seorang ibu. Ya begitu, jagain terus tuh anaknya. Bula Pepe berada di tengah hutan dan ladang. Sehingga kerbau-kerbau ini tak susah dalam mencari makan. Luas hutan tempat umbaran kerbau ini ternyata sampai 1.500 hektare. Dan jumlah kerbau yang ada di sini, ada di beberapa tempat di sini, itu kurang lebih hampir seribu ekor. Banyak banget. Hari menjelang sore. Saatnya kerbau-kerbau ini kembali ke kandangnya masing-masing. Aduh, ketinggalan rombongan. Jadi habis makan, biasanya kerbau ini langsung berendam tuh. Langsung berendam. Mereka buru-buru mau minum mungkin haus. Terus habis itu mereka butuh mendinginkan tubuhnya. Yuk ikutan yuk. Mandi, mandi. Ya, tenang-tenang ya. Lihat tuh, mukanya si kebo. Dia kayaknya menikmati banget. Enak ya adem ya? Nah, mandiin ya. Oh. Sampai merem-merem tuh. Senang nih kayaknya mereka. Jadi gini ya rasanya berendam barang kerbau yang baru dikenal. Makanya saya sebenarnya agak takut. Karena belum kenal sama karakter mereka tuh. Mereka pada ngeliatin siapa ini gitu ya. Enak. Loh, 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 loh. Aduh, kok bubar? Aduh, saya heran loh. Mereka bisa berdirinya tuh bener-bener serentak barengan. Mungkin ada pemimpinnya kali ya yang ngasih tau ya. Mentas-mentas gitu kali ya. Terus tuh, mereka langsung jalan pulang ke kandangnya tuh. Aduh, aduh, kerbau-nya cepet banget larinya. Aduh, ini yang saya injek bukan lumpur. Ini kotoran kerbau, baunya. Sedep. Aduh, mana nih mereka? Udah pada pulang ya? Para peternak kerbau menempatkan kerbau di kandang-kandang komunal. Lokasi kandang ini berada di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman warga. Kalau dilihat ya rumah-rumah kerbau ini, nih. Ini semua kan rumah kerbau nih. Itu ukurannya tuh mirip kayak rumah manusia. Bahkan luasnya pun juga mirip kayak rumah manusia. Saya penasaran, saya mau ikutin kerbaunya sampai pulang ke rumahnya. Kita mau intip dalam rumahnya. Mana tahu ada ruang tamu atau mungkin dapur kali ya. Aduh, kaget. Aduh, ternyata harus cepet larinya. Nih, mereka tuh yang bikin saya kagum, yang bikin saya heran. Mereka tuh hafal rumahnya yang mana tuh. Apa mungkin ada nomor rumahnya kali ya? Enggak juga. Keberadaan kandang komunal ini sudah berlangsung sejak lima tahun lalu. Warga sadar pentingnya kesehatan sehingga kerbau dipisah dari tempat tinggalnya. Awas! Takut diseruduk. Permisi. Hai. Oh, jadi ternyata gini rumah kerbau cuma kosong gini aja nih. Dan ternyata satu rumah isinya tuh bervariasi. Kalau disini jumlahnya tuh lebih dari 10. Kayaknya 13 ini tadi ya. Saya hitung. Maksimal itu bisa sampai 27 ekor. Ini rumahnya ngalahin rumah manusia. Bede loh. Hai. Karena saya udah mertamu ke sini, lebih baik saya pamitan dulu. Udah ya. Udah, makasih banyak ya. Udah. Setelah digembala, kerbau tidak dibiarkan begitu saja di dalam kandang. Namun dirawat. Apabila ada yang kena penyakit, harus segera diobati. Ini, gudiknya ini ya Pak? Iya. Ini. Pegang ini agak kasar. Oh, agak kasar. Ini kan alur. Oh, berarti nggak begitu kelihatan ya? Iya, kalau nggak. Itu nggak kelihatan. Nih, pupus jatinom itu biasa digunakan sama cahangon untuk mengobati gudik. Tapi nggak kelihatan gudiknya ya Pak ya? Iya. Kalau disentuh baru terasa. Teksturnya memang beda. Beda. Berarti cuma dioles-olesin aja? Iya, dioles. Terusnya ini nggak apa-apa. Diancurin gini ya Pak? Iya, dikembal gitu aja. Oh, gitu. Terus habis itu? Digosokin ya Pak. Digosokin gini aja? Oh, alam. Sambil diulus Pak? Iya, ini biar tenang. Nggak risau. Oh, gitu. Nih, ini dioles-oles terus warnanya jadi merah ini bukan karena berdarah, tapi karena dari daun jatinya sendiri nih. Ini kalau di teken-tekan nih, di becek-becek gini, itu warnanya jadi merah tuh. Ini harus rutin diobatin kalau ada penyakit kayak gini supaya nggak nular ke kerbau yang lain waktu mandi bareng-bareng. Pengalaman baru nih untuk saya bisa bertualang ke kampung kerbau terbesar sejawa timur. Bahkan saya tadi bisa ikut angonnya, bisa ikut mandiin, bahkan ngobatin juga. Kayaknya udah cocok nih jadi cahangon ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah merupakan salah satu waduk terbesar di negeri ini. Selain untuk pembangkit listrik tenaga air, masyarakat di sekitarnya bisa memanfaatkan perairan waduk untuk budidaya perikanan tawar. Ikan patin salah satunya. Yang paling bahaya dari ikan patin ini, patilnya. Ikannya segede ini. Gimana kalau ke patil? Aduh, nggak bayangin. Tapi megangnya ada caranya nih, harus hati-hati nih. Hampir setiap hari selalu saja ada kegiatan panen keramba ikan di sini. Baik itu ikan patin maupun ikan lainnya seperti nila dan ikan mas. Umumnya panen ikan di keramba waduk gajah mungkur disesuaikan dengan jumlah pesanan saja. Jadi tidak langsung sekali panen. Aduh, berat banget masuk. Aduh, berat banget. Udah berat, dianya nggak bisa diem. Makin berat. Makin ketarik. Ternyata panen ikan bukan pekerjaan yang muda ya, Pak. Aduh. Ikan patin yang saya panen kali ini berukuran sedang, yaitu kisaran 400 hingga 500 gram per ekornya. Untuk panen ikan di keramba sebaiknya dilakukan saat pagi atau sore hari. Hal tersebut untuk menghindari besarnya resiko kematian ikan akibat panas terik matahari saat diangkat dari air. Ini semasnya diisi makin banyak nih, Mas. Ini harus hati-hati, harus jaga keseimbangan. Kalau nggak, nyebur saya. 49, Pak. Aduh, 49 kilo. Aduh, aduh. Taruh nimbangnya ternyata diangkat gitu ya, Pak. Aduh, 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 aduh. Nyeburung nggak, basah iya. Tuh. Kali ini kami harus mengangkat ikan seberat 3 kuintal dari keramba untuk dikirim keluar. Jadi butuh kerja sama tim supaya bisa selesai lebih cepat. Dapat berapa kilo, Pak? 312 kilo. 312 kilo. Pasungnya 310 kilo. Jadi yang 2 kilo buat angetan. Angetan? Iya. Bonus. Gini nih cara mindahin ikan patin supaya tetap hidup. Jadi di bawah naik perahu, terus bawahnya tuh harus pelan-pelan banget dan ekstra hati-hati. Karena ikan patin ini punya patil. Kalau kita bawahnya terlalu kenceng, nanti saling matil teman-teman yang lainnya, teman-teman ikan patin yang lainnya. Terus sampai sana bisa mati ya. Selain itu, beban untuk membawa ikan sebanyak 300 kilogram tentu tidak mudah. Harus menjaga laju perahu supaya seimbang dan ikan-ikan patin tidak stres saat sampai di tepi waduk. Rezeki emang gak kemana. Nih, dikasih sama bapak. Satu lagi nih, mbak. Wih, makasih pak. Ini habis panas-panasan, perut peroncongan, mau ngapain lagi? Kita olah ikannya. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau daging ikan patin memang paling enak dibakar. Kandungan minyak dan lemak ikannya yang banyak jadi penyebabnya. Berhubung saya lagi pingin yang manis-manis, makanya ikannya mau kita bakar, kita olah jadi ikan patin bakar madu. Untuk menghasilkan cita rasa daging ikan bakar yang khas dan lezat, tentunya setiap daerah punya racikan bumbu masing-masing, tak terkecuali di daerah Wonogiri. Saya baru tahu, ternyata bikin ikan bakar itu pakai cengkeh, pakai kayu manis, sama jinten. Katanya biar sedap ya? Penguat rasa. Penguat rasa, saya belum pernah nih. Oke, bumbunya udah jadi, tinggal kita olesin ke ikannya. Sini, Pak. Nah, ini ikannya udah diselai-selai sama Bapak, supaya bumbunya itu meresap. Ini ikan patin sama ikan lele enak mana, Pak? Ya, ikan patin lah, pakai nanya gitu ya, Pak. Iya, beratnya. Bumbunya udah dioles, sekarang tinggal kita bakar. Hmm, besar banget. Supaya bumbu semakin meresap, mengolesinya tidak cuma sekali. Bahkan, saat di atas panggangan juga tetap harus diolesin. Nah, ini mah yang di restoran kalah. Bagian yang paling menarik dan ditunggu-tunggu, nih, ngolesin madunya ke ikan bakar. Wuh, cos. Aropa bumbunya sedap banget ya. Yuk, Pak. Udah mateng nih, Pak. Bosong malah. Hmm. Aduh. Ternyata nggak perlu nunggu waktu lama-lama ikannya udah mateng, karena panasnya dobel dari matahari sama dari areng. Tak salah memang racikan bumbu dari Pak Tobing. Perpaduan aroma bumbu dan daging ikan bakar benar-benar membuat rasa lapar saya naik level. Menjadi lapar banget. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini kayak ngelengoh gitu ya. Ini bukan ngelengoh ini. Ini karena madunya. Tapi justru ini yang bikin menggoda. Bikin tergoda ya. Tergoda. Enak. Enak. Tenan. Mantap. Mantap. Daging ikan segar yang kaya nilai gizi, bumbu rempah yang banyak manfaat, serta madu yang menyehatkan. Perpaduan yang bisa membuat kami semua kenyang setelah panen ikan 300 kilogram. Mantap ya, Mas. Ikuti jejak saya, Jejak Patuala. Patuala. Nih kalkunnya mau kita tangkepin terus kita masukin.